Daud Jordan, dan Ongen Saknosiwi akan tampil dalam Jadwal Tinju Dunia, 2022 pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, di Balai Sarbini, Jakarta. Daud Jordan, mempertaruhkan sabuk juara WBC Asian Boxing Kauncil Silver, dalam duel kontra Panyautok, Thailand. Sedangkan Ongen berjumpa jirawat Tamacot, dua petinju Indonesia, bakal mempertahankan sabuk juara, masing-masing dalam partai bertajuk MPRO Evolution Fight Series. Daud Jordan, yang sedang memegang gelar jawara WBC Asian Boxing Kauncil Silver, kembali diadu dengan Panyautok. Pertarungan antara Daud Jordan, melawan Panya, sebenarnya pernah diagendakan, pada tanggal 4 Maret tahun 2022 di Welsiam Stadium, Bangkok. Namun, laga tersebut batal karena Daud Jordan dilaporkan positif terinfeksi virus Corona. Meladeni petinju asal Thailand, bukan merupakan perkara yang baruk bagi pria kelahiran Ketapang itu. Ia sudah cukup berpengalaman di atas ring. Sejumlah laga dilewati dengan menang TKO, atas lawan dari negeri Gajah Putih. Termasuk di antaranya, ialah kemenangan TKO kontra melawan AEKW Kanyumene, di Bond Night Club, Pattaya, pada tanggal 4 Agustus tahun 2019, sekaligus menandai gelar WBC International Challenge, Super Lightweight. Selain itu, pria 34 tahun ini juga pernah menumbangkan raca Tahau Vimai asal Thailand, pada tanggal 19 November 2021, di Welsiam Stadium, Bangkok. Cino menjatuhkan sang lawan pada ronde 5 dari 10 yang direncanakan. Ia merebut gelar Super Lightweight dalam versi WBC Asian Boxing Council Silver. Pemilik rekor itu, kini bakal mempertaruhkan sabuk yang diraih 2 tahun silam. Tampil di tanah air, Daud Jordan memiliki kans, untuk mempertahankan gelar dalam kelas 63,5 kg. Semoga pertandingan kali ini bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, kata Daud Jordan, seperti dilaporkan laman antara. Melalui rekor yang diraih oleh petinju Indonesia tercinta kita, Daud Jordan kemungkinan besar akan menang, dalam pertandingan kali ini. Dukung terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!